Kasus undangan palsu penyedot rekening sudah mulai menjerat warga Solo, Jawa Tengah. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Solo, Eko Yunianto, meminta masyarakat untuk waspada dengan aplikasi penyedot rekening yang dikenal dengan SNAVIC. Bahkan sudah ada yang berkonsultasi ke pihaknya terkait kasus tersebut yang sangat merugikan korban. Eko Yunianto mengatakan OJK tidak memiliki ranah untuk menindak lanjut di kasus tersebut. Sejauh ini, baru seorang warga kota Solo yang datang berkonsultasi karena menjadi korban SNAVIC. Jika warga ada yang merasa menjadi korban, ia menyarankan untuk mengusutnya ke pihak kepolisian. Pihak perbankan pun tidak bisa dimintai pertanggung jawaban atas kasus semacam ini. Para calon korban biasanya digirimi link atau file berekstensi aplikasi melalui chat WhatsApp, SMS, atau email. Mereka diminta mengklik agar aplikasi bisa diunduh dan diinstall di handphone mereka. Modus operandi ini disebut dengan istilah sniving atau pengendusan karena mampu merekam data penting mulai dari PIN, password, dan masih banyak lagi. Sehingga pemilik aplikasi bisa menggunakan data tersebut mengakses rekening sampai dikuras habis. Sebagai informasi, modus penipuan ini di mana para calon korban disebut mendapat kiriman paket, seperti paket terkait BPJS, undangan pernikahan, dan sebagainya yang mengarah pada data pribadi. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!